Intro Oh halo Sobat Viral Happy New Year Selamat tahun baru 2023 Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Semua yang belum tercapai, segera tercapai Dan pastinya juarnya viral, Transvision semakin viral, semakin ngetop Dan semakin dicintai oleh Sobat Viral Once again Happy New Year's Happy New Year's Nah untuk mengawali tahun di hari ini, di tanggal 2 Januari 2023 Bintang tamu kita konten kreator yang kocak, yang bentuknya unik ya Kita undang jauh-jauh dia datang dari Medan Langsung aja ada Alekri Boy Hi Shio Hi Shio Jangan mancing-mancing Aku juga dulu awalnya coba-coba tau Lama-lama nyaman Bahaya banget, jangan-jangan Bro apa kabarnya bro? Sehat abang gue Sehat Adik gue, adik gue Asli Medan kau? Asli Medan Medan kali kau ya Medan-medan Rambut kau ini kenapa bisa keribu nih? Ini keturunan sama bapak, bapak keribu Oh semua keribu? Iya Di keluarga bapak doang keribu? Bapak Ibu enggak? Ibu enggak Adik-adik? Cuman Aleh sendiri Jadi Aleh berapa bersaudara? Aleh tujuh bersaudara Yang enam enggak keribu? Enggak Oh berarti rezeki lo Aleh Rezeki ya Alhamdulillah lah Dulu kan yang keribu-keribu ada Eddie Brokoli Ada juga siapa stand-up komedi yang gemuk? Ari Keriting Ari Keriting Babi Cabita Babi Cabita dari Medan juga Dari Medan Nice Babi Cabita Dia baik banget loh Baik Baik banget Karena hamba saking baik Dan hambanya dia unfollow gue Babi Peace Oke Aleh Ya Abang Lo tuh berarti mengawali karir sebagai konten kreatornya di mana dulu? Di Youtube, di Instagram, atau di TikTok? Awalnya Aleh terjun di Youtube Youtube dulu ya? Youtube Jadi memang anak Medan yang bikin Youtube karena lagi pas kapan lagi pandemi gak berkegiatan langsung bikin Youtube atau gimana? Sebelum pandemi tuh Sebelum pandemi Sebelum pandemi Tapi Aleh kegiatan sehari-hari di Medan itu ngapain? Kegiatan di Ya konten-konten Oh ya emang fokus di konten kreatoran gak? Kerja di mana-mana gak? Oke Konten Aleh Jangan lihat tampilannya Aleh seperti ini Sobat Kira Karena Aleh ini sudah menikah Dan istrinya juga lucu banget Dan mereka selalu bikin konten berdua bersama istrinya Itu ide dari mana Aleh? Bikin berdua gitu konsepnya Gimana ya? Gak ada kayak Yaudah nanting dulu saya bikin aja gitu Bikin aja Ide-ide kau dari mana ide kah? Ide ya Udah kayak Apa ya? Kayak mana ya Dibilang susah juga Gampang ide bang Gitu ya Gak ada Tapi istri kau memang konten kreator juga sebelumnya? Enggak Dia enggak Kau yang terjunkan Kau yang jelumuskan Ya Aleh yang bawain gitu kan Oh gitu Ngomongin tentang istri ini ya Nika udah berapa lama? Nika baru lima bulanan Oh baru lima bulan Pengantin baru Pengantin baru Iya brother Pantesan wajah kau segar kali leh Tiap hari nih kayaknya ya Tiap hari dimasakin istri ya Istri jago masak ya Gila-gila apa kan? Terus-terus leh Ini berarti Amai istri baru nikah Terus akhirnya Aleh yang terjunin dia untuk bikin konten bareng Tapi sebelumnya di Youtube konten lu apa sih leh? Bar-bar Aleh bang Ngeprank-ngeprank gitu ya? Ngeprank-ngeprank di jalanan Di tempat-tempat rame gitu Sama temen-temen Aleh sendiri Oh sendiri? Cuman ada tim Oh oke Tapi di medan sana banyak yang tau gak kalo kau konten kreator? Di medan sana apa ya Nanti kok dibilang kok merasa setar kali ya kan? Gak apa-apa lah perjuangan kau leh Coba di medan sana berarti orang-orang banyak notice kau itu konten kreator gitu Ini Aleh, Aleh kribo, Aleh kribo gitu Aleh kribo Orang udah tau ini Aleh si Barbar Aleh nama aslinya Aleh? Rahmat Hidayat Kenapa jadi Aleh? Karena dulu Aleh kecil-kecil gitu, milik orang-orang Ambon gitu. Jadi dipanggil Aleh, Aleh, Aleh gitu. Oh gitu. Aleh, 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 Aleh. Aleh, Aleh. Oke, Sobat Mira. Untuk tau nih seperti apa Aleh sebenarnya. Kita ada tayangan 3 video tentang Aleh Kribo. Check it out. Perang masukin ayam Aleh dalam air minum. Ini ada halah 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 halah. Jangan busuk kalau tak kau kau ketara di sini. Nyeh, ayam. Dan taruh, 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 taruh. Kemakan, makan. Kemakan, kemakan. Halo guys, aku mau lanjut baca cerita video novel aku kemarin. Kalian tau gak di video novel ada event baru loh. Sekarang baca novel juga dapat cuan. Pengguna baru yang login ke video untuk pertama kali bisa langsung dapatkan bonus 300, baca 5. Aleh ketauan jalan sama cewek tengah malam. Kawai! Kau mau ngapain dia? Hah? Kau mau ngapain? Piggy? Kau kau bisa di sini, ku tanya. Kau bawa aku ke sini ngapain ke Jengarta ini? Kayak gini? Mereka nengok kau kayak gini? Mereka nengok enak-enak kau sama dia? Hah? Kau jangan salah paham dulu, udah ya. Sudah lah. Sudah, sudah. Siapa kau? Jangan ngapain! Jangan! Kau matikan ke merah. Kau matikan. Kau matikan. Mau kapain? Mau kapain? Mau kapain? Mau kapain? Kau matikan! Aku bilang awas kau, awas! Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Bertaude. Masuk. Eh! Diam kau! Kelunggu. Enak depok dari mana ini? Diam kau! Plakar! Gila kau, keluar kau, keluar kau. Siapa kau? Awas, awas. Maju kekakakan! Awas, kupilang! Aku yang kenal kau. Ketiga kau! Ketiga kau! Kuk bilang AGAU sama tämä omak kau dirumah ya le. Kayak gini bro. Kelakuan kau. Keputu hapus. Keputu hapus, aku episode, aku kaput satu. Aku akar orang terdia aku disini dulu duduk. đuuduk kau sidi, ya. Duduk kau, di situ. mati kau bilang jikalau apatemen termahal di Jakarta lagi kau dari kemarin-kemarin pula kau dibuat kali enggak tahu tidur dimana leh di Jakarta ini kosong walaupun temen ini udah tadi pinggiling sini ini berapa di sini Aduh temen kali kepala aku udah tiga hari tiga malam kita di luar tidur di jalan ngerti kok gembel kali kau lah disini aja kau ayam Ayo sewa lah satu unit sewa ya kita balik pulang aja udah ke Medan aku peninggal jadi ngapain kita ke Jakarta ya sewan apalah yang ini murahnya paling lima juta satu satu kamar ayamnya disini ngerti 50 juta uangnya banyak bagus simpen uang kau ya udah 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 lah milah stres kalian guys kalian tahu enggak baca novel juga dapat cuan loh rekomendasi ke kalian nih novel pengantin yang tertukar oke itu dia sobat viral video-video nya Ale ya yang berujung iklan semuanya tapi itu tadi akunnya Mila ya istri ya akunnya Mila lo yang berarti lu kayak gitu tuh natural aja ya enggak disetting apa gimana sih atau ada skenario nya enggak ada natural kok ini konsepnya tuh kayak program termaik-maiik jaman dulu ada di trans tv kan termaik-maiiknya inilah konsep kau apa kau niru program itu enggak Ale mana tahu itu ada program itu apa itu enggak tahu jadi ini konsepnya pure gini aja pure langsung ya udah lah happy enjoy aja tapi happy-happy semua itu Alhamdulillah Bang jadi orang-orang itu mungkin suka Ale itu dari apanya dari bentukannya unik tapi juga konten-kontennya ngeselin kali ya iya mungkin Ale ini bikin konten Ale cari beda dari yang lain kalau yang lain-lain pasang-pasangannya itu kan romantis ale kebalikannya malah suka berantem tapi aslinya di keseharian kalian rumah tangga berantem lu enggak berantem juga kan baru lima bulan nih apa ini baru lima bulan nikah baru temen di Medan temen terus akhirnya jadian jadian kok pacarannya bentar pacaran berapa lama pacarannya sebentar juga sekitaran tiga bulan langsung oh pacaran tiga bulan nikah lima baru lima bulan cepet ya udah isi istri belum belum pacaran udah nikmatin ya iyalah tapi pas istri tahu jadi konten kreator juga akhirnya main tiktok juga main dia dapat mendapat uang dapat endorse jadi akhirnya keterusan gitu ya iya langsung surde gitu kan langsung yaudah ayo sama-sama kita kayak gini jadi memang menghasilkan cuan dari social media ya memang apa bangkitkan apa kali ya pak membuka jalan social media nih gitu ya tapi Ale yang fokusnya dimana sekarang di youtube di tiktok di instagram apa dimana di tiktok kita berdua fokus di tiktok sekarang di tiktok sekarang ya youtube lagi vakum dulu lagi vakum dulu dari hasil-hasil semua-semua yang masuk ke tiktok endorse iklan-iklan tadi apa yang udah kau dapat Le orang Medan ini apa ya masih ya nabung aja lah dulu gitu kan karena kau ke Jakarta juga baru 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 sebulan Ale Bang tapi emang ke Jakarta main atau mau pindah apa gimana main doang enggak emang mau mencoba karir kan mencoba karir disini gak tau bisa iya amin ya amin ya konsisten aja Le konsisten harus konsisten jangan kau telat dateng ya konsisten lah gitu disiplin Le tapi anyway Le ngomongin tentang tiktok lu ini kan berarti konsep video itu memang yang reality reality show gitu ya yaman ada konten-konten lain yang kau bikin eh selain bareng istri ya palingan prank gitu ngeprank ngeprank siapa aja yang kau paling di jalan di jalanan jadi ada zebra cross itu kan tempatnya pejalan kaki tuh iya yang paling kau sering prank tuh orang-orang jalan kaki tuh enggak kadang sepeda motor tuh suka keterusan tempat tempatnya pejalan kaki ditempatin yaudah Ale suruh-suruh mundur tuh tuh kadang sering kejadian juga bentrok tuh gari tapi yang gitu-gitu langsung FVP Le FVP Alhamdulillah oh iya apa ya orang tuh ngeliatnya karena mungkin bentuk lu aneh kali Le ya karena jaman sekarang ini yang krimu udah jarang ya Le ya Ale ciri khas banget ini jarang ya Bang iya sebenernya gampang banget nih untuk kamu fokus konsisten ke dunia entertainment tuh gampang banget Le amin 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 basic-basic entertainment punya gak belajar acting kak atau misalkan nyanyi ngehost gitu hmmm Ale tuh pernah buat video sitcom komedi gitu kayak warintil gitu nice itu dia di Medan di Medan maksud itu Youtube ada dua karakter Ale sama Mama Ale oke Mak Betty iya 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 tapi kenapa gak dilanjutin Le hmmm belum mah bubar tiba ha gak ada belum gak cocok sama kawan-kawan masih oke jadi pengen yaudahlah cari-cari yang bagus-bagus aja ke depannya kan tapi dari Youtube juga udah menghasilkan sesuatu dong ya ada adalah ya tipis-tipis tipis-tipis ya ini konsen sekarang jadi content creator aja ya content creator sorry nih gue sempet baca artikel juga atau gue pernah liat video ya lu ada sempet kontroversi juga kan ya kan waduh waduh jangan bahas itunya itu kapan itu kapan itu lu tau aja sih tau gue tuh orangnya googling gue tuh orang searching bilang tamu yang mau gue undang kejuran viral tuh gue tau siapa nih basicnya backgroundnya profilnya gitu gak kita gak usah bahas itunya itu kejadian tahun berapa dan kenapa bisa begitu akhirnya Le itu tahun 2020 awal tuh berarti sebelum pandemi ya sebelum pandemi itu ketidak sengajaan apa gimana sih ketidak sengajaan tapi justru disitu yang bikin nama roh viral karena nama lo jadi naik melambung gitu alih keribu alih keribu alih keribu gitu iya ada hikmahnya juga dong berarti aduh ada hikmahnya iya hikmahnya itulah kan jadi dikenal orang tapi itu kan ketidak sengajaan yang benci yang haters juga banyak kan akhirnya dari situ kan banyak iya nah terus sampe sekarang cara merendamnya cara membuat lo akhirnya kembali lagi ke jalur yang bener menjadi seorang content creator gimana caranya tuh Le membersihkan nama apa gimana hmm alih kurang kayak mana dia bilang ya natural aja natural aja yaudahlah makin benci orang yang nengok konten alih sama Mila kan sekarang kan oh gitu jadi sebenernya semakin banyak haters semakin mempermudah untuk viral FIP ya iya iya gitu nah selanjutnya planning kau sama Mila sama istri ini mau ngapain lagi selain bikin konten-konten? apa ya bisnis sih kami oh bikin bisnis ya kita mau bangun bisnis modal dari hasil content creator dari content creator mamah bapak kau keluarga kau di Mereng keluarga Mila di Mereng bagaimana nengok-nengok kelakuan kau anak-anaknya di Jakarta ini kesannya berantem beneran pernah gak ada telepon orang tua kau itu bikin konten berantem berantem memang berantem beneran apa gimana? iya apa orang tua gak punya tiktok? mamah lah sering liat awalnya gak setuju kan berantem-rantem terus konten kalian nanti ditengok orang itu betulan gitu ya janganlah konten-konten yang baik-baik aja terus kau bilang apa? buat kayak konten alih kemarin yang kayak mamah alih itu aja gitu ya yaudah awal kan sekarang sama Mila nih mak gak bisa lah mak jadi konten kami kayak gitu ya lah tapi orang tua udah mulai mengerti lah ya udah paham udah paham orang-orang mikirnya tapi kalo si Mila sini orang tuanya kawan-kawan Mila gak udah orang tuanya udah tua kali udah jadi gak ngerti yang kayak gitu-gitu jadi ya udah fokus aja sekarang ya kan followersnya Mila udah banyak dong naik sekarang? di mana? di tiktok? di tiktok udah 2,5 wow itu berkata sama Ale ya justru kalo tanya Ale apa akunnya Ale ke bandnya? akunnya Ale ke band sensitive memang tiktok bang makanya kan bahaya tapi si Mila berarti kaget dong berawal belum kenal Ale jadi cewek biasa-biasa aja ibaratnya bukan siapa-siapa ibaratnya bukan Ale followersnya banyak kaget gak? shock gak dia? wah gue banyak followers nih banyak endorse nih gitu ada kali Ale suka bercanda-candain dia kan enak gue sama gue anek kayak gitu-gitu suka bercandain gue macem betul kali kok kata udah jelek kok kibo kata bau kata gitu-gitu berantem lagi suka bercanda-candain dia tapi dia alhamdulillah sampe sekarang sayang cinta iya jodoh lah Ale gitu nah terus Le berarti dia kan baru pertama ke Jakarta sebulan ya baru sebulan memang niat Ale ke Jakarta itu memang pengen terjun di entertainment ya iya bener-bener udah ada belum ikut casting-casting gitu belum belum ada belum ada yang nawarin atau gimana? hmmmm belum ada sih memang yang nawarin tapi Ale ke Jakarta basically punya temen content creator gak disini? ada emang ada kok kontek-kontek kan? alhamdulillah ada banyak ya kayak kemangnya kita ngunang Welly iya kamu kenal Welly juga kan? ada juga Daniel Tu collab-collab sering? collab-collab sering juga sama mereka sama apalah kayak anak-anak content creator tiktok kebanyakan sama youtube palingan siapa idolanya Ale? panutanya Ale? siapa? hmmmm aktor ya aktor kayak aktris kayak atau youtuber kayak atau content creator tiktok kayak yang Ale sering ngeliat-liatin videonya terus jadi terinspirasi gitu kalau aktor ya Vino Gebastian lah Ale oh Vino Gebastian akan segera kita undang kesini jangan sedih Aka Vino Gebastian pokoknya Vino Gebastian akan segera datang ke jurnya viral ya jangan sedih serius pak? iya serius nge-prank nanti kan? malah sekarang nge-prank ini nanti aku salaman ke Vino Gebastian dari Ale Vino Gebastian aku suka sama Vino ya iya aku suka sama Vino itu dari film serigala terakhir tuh oh serigala terakhir keren tuh bahkan bikin serisnya juga tapi gak ikutan pas serisnya gak ikut terus selain Vino siapa lagi yang kau suka content creator? content creator siap Ata Halilintar Ata Halilintar mirip Wally lupa gue kemarin mau bilang minggu lalu Ata Halilintar mirip Wally ternyata ya apa Wally mirip Ata Halilintar? ada gak content creator yang jadi idola? hmm ada sih bang yaudah sama rata aja sih sama rata aja rata-rata kalo bisa bikin konten nih dengan content creator apa sih kesusahannya Nde? apa keribetannya apa nih Le? triggernya apa gitu? trickynya apa sih yang bikin susah kerjasama bareng mereka yang udah notabene mereka udah duluan di Jakarta udah duluan terkenal di tiktok gitu sementara Ale kan baru ke Jakarta ada gak kesusahan untuk bikin konten bareng mereka? bareng mereka bareng istri gitu bareng gak kalo collab-collab bareng content creator? hmm susah gak ada sih bang Ale mudah-mudahan bisa aja gitu bisa aja dan mereka pun mau-mau aja iya yang mau aja sama istri istri pun jadi ikut-ikutan juga istri juga jadi sekarang temen-temennya Ale temen-temen istri Ale juga Ale tuh kadang bikin konten sama Mila kan di tempat-tempat rame itu kan teriak-teriak kan iya suka ya orang-orang yang sekitar terganggu gimana itu? apalagi di apartemen kamu tinggal di apartemen Kalibata kan? di Kalibata misalnya kan maksudnya orang-orang yang banyak kan crowded kan security juga banyak suka ditegor gak sih? mudah-mudahan security udah pada tau juga konten-konten kita bang jadi ya udah maklum gitu tapi kalo orang-orang yang belum tau ini kenapa sih orang gila berada di jalan gitu udah gak kata gitu nih waktu ke Ale udah gak ada peduli kipas aja kan nah gitu aja gak ada cerita gas tapi ada tim yang videoin atau kalian berdua doang? kami berdua bang kamera standby depan dah ngedit-ngedit berdua juga ngedit kompak ya kompak luar biasa tapi Le sebelum ama Mila di Medan kau punya pacar? apa yang bilang lah kalo itu pacar aduh pancing lah kau makanya Ale harus itu kan cepat-cepat nikah kan supaya Ale gak kayak gitu-gitu terus kan jadi di Medan kau banyak kali perempuan kau ya ketemu Mila kau langsung nikah ya ganteng Bang Ale banget ganteng ganteng si luar biasa makanya cepat-cepat nikah kan yaudahlah eh mantan-mantan kau yang di Medan sekarang yang wah Ale udah jadi content creator famous nih si gimana papan-papan mereka leh? apa kadang-kadang masih mau ngabar-ngabari juga dari DM kan Mila kadang marah juga cemburu Mila cemburu harus lah Mila cemburu kan udah jadi suami bagus-bagus tuh Mila bukan aku yang ngechat orang itu yang ngechat ya iya karena kau ganteng iya ganteng aja iya makanya CC itu mantan-mantan gue tuh ngechat kau lagi gitu tapi Mila sebagai istri yang soleh harus menjaga itu harus-harus karena cemburu tanda sayang tanda cinta iya bener cemburu tanda sayang mbak kalau si Mila gak cemburu berarti dia mau famousnya dari kau iya kan iya lah bener-bener tapi kalau ngeliat si Mila sama followersnya banyak kau cemburu gak kalau Mila di DMM cowok? gak pernah dia jujur? dia jujur handphone apa semua kita saling pegang oh gitu berarti kau banget ya kau doang yang brengsek nih leh kau doang bini kau ini bini kau nurut kau doang yang enggak nih kenapa nih? ya gimana ya namanya laki namanya ya masih apa jiwa-jiwa apa kan apa lajar umur berarti kau sekarang leh? masih 20 waduh muda kali kau 20 tahun ya masih 20 tahun ya aku pikir kau udah 40an apa gimana gitu waduh biatan tua enggak dong iya enggak enggak dong kayak ini ada musisi senior ini om Ahmad Albar Ahmad Albar iya mendiang emang iya namanya keribu juga kayak oleh God bless tau gak Ben itu? tau lah Ahmad Albar tau belum ya belum ya masih ada leh masih ada kurang aja songgong nih om Ahmad Albar yang lain mungkin oh yang lain ya om Ahmad Albar yang lain mungkin om Ahmad Albar sehat ya om iya bener om Ahmad Albar oke lanjut terus leh bahaya kan gue main-main gue gak jangan kayak gini kok bawa kita kayak gini eh kok yang mancing-mancing kok gak gak tau aku mana tau ya don't don't takut 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 om sehat om sehat om gimana ya eh kau kan maksudnya sebelum terkena punya haters juga dong leh iya dah aku pasti tanggapan haters-haters gimana nih ngeliat kau sekarang nih hmm ya udah kayak apa ya kayak dibilang ya gak ada maksudnya jangan bikin konten-konten yang kayak gitu-gitu lagi kayak gitu-gitu tuh cemana kayak marah-marah sama istri nanti dicontohin sama bocil-bocil nonton iya bener juga sih ntar ke ban lagi iya kan tanggapannya yaudahlah Ale gak terlalu fokusin kali bang haters-haters itu yaudah jadi penyemangat buat Ale tapi ada gak hinaan komen-komen yang paling pedes gitu untuk Ale dan Nila hmm sejauh ini pasti ya ada bang ah contohnya gimana contohnya hmm apa ya kayak nanti hmm apa ya kalian bikin konten kayak gini nanti hmm apa maksudnya sama keluarga kena juga takutnya gitu-gitu komen-komen orang maksudnya blog tentang keluarga ada gak haters-haters yang komen ah apa sih kontennya gak penting banget gitu apa sih itu pasti ada lah tapi kalau cuekin aja capek lah udah kan gak bermutu konten kayak gini gak berbobot gitu-gitu Ale gak tanggepin nah ngomongin tentang konten berarti endorse banyak dong endorse yang masuk Alhamdulillah bang lebih banyak nama lagi dong Alhamdulillah amin tapi kalau misalnya ngomong endorse-endorse itu ke Ale yang memilih susah gak sih kalau ada manajemen juga gak kita berdua aja berdua yang handle oke kita berdua aja jadi memang fokus berdua aja ya fokus berdua aja bang soalnya udah pernah kena jadikan waktu di medan kan ada pake manajer gitu jadi mbak kena ya ada masalah juga trauma jadinya ya trauma jadinya ya yaudahlah sendiri aja tapi Ale ngerasa gak sih nikah sama Mila juga Ale makin banyak rezekinya gitu iya bang setelah nikah nih terbukti nyata memang terbukti terbukti Mila membawa rezeki dong ya Alhamdulillah dibalik suami yang hebat tuh ada istri yang hebat juga main support gitu ya gini dong sayang tapi kawan-kawan Mila kawan-kawan Ale di Medan saudara-saudara gitu ngedukung gitu semuanya ya ngedukung ngedukung nge-support parah udah gas aja kan banyak kawan di Medan kan di Jakarta gak punya kawan di Jakarta ada juga bang ada juga tapi ya kan baru sebulan di Jakarta kan baru cuman ya ya kenal-kenal dari sosial media juga sering live di tiktok bareng-bareng anak-anak Jakarta disini kan oh iya bener-bener jadi ketemunya di Jakarta udah gitu apa perbedaannya kehidupan di Jakarta dan di Medan pasti beda jauh bang apa perbedaannya jauh lah mungkin abang tau sendiri kan kok di Medan nya Medan mana ada Medan Marelan jauh dari kota Medan nya deket palingnya 20 menit lah 20 menit kan Medan kota besar juga kan besarnya juga banyak-banyak anak gaulnya ya banyak selebriti-selebriti lokal kayak Warintil, Mak Beti banyak-banyak nah kalau di Jakarta bedanya apa di Medan sama di Jakarta dari dari ales nih kehidupan perbedaannya ales pas lagi di Medan tinggalnya begini-begini pas tinggal ke Jakarta oh begini-begini gitu ada kesusahan kah? satu jauh dari orang tua pasti itu kan ales paling gak bisa tuh kan terus yang kedua ya dari kehidupan keras memang Jakarta nih pilih tinggal di apartemen itu lu siapa yang pilih? siapa lu siapa gue kan yaudahlah masing-masing ya masing-masing pilih tinggal di apartemen itu siapa? Aleh-Aleh sendiri apa karena Aleh ada kawan disana gak ada? ada oh ada kawan makanya pindah kesitu pindah kesitu tapi kalau di Medan bikin konten lebih gampang gak daripada Jakarta? sebenarnya iya kan karena kampung sendiri kan bang jadi ya yaudah gitu bikin konten happy-happy aja kalau di Jakarta kan takutnya masing-masing mikir kan orang-orang jahat nih kan gak tau gitu tantangannya lebih banyak ya orang-orang jahat gitu ya benar sekali itu dia jadi sekarang Aleh fokus sama istri aja gitu ya fokus sama istri udah fokus kedepan kita kita bisnis kita sukses bareng-bareng kita bahagian kedua orang tua kita kita bawa harum nama bangsa Indonesia mantap itu dia luar biasa tapi Leh seandainya kalau istri udah bosen jadi konten kreator apa? kalau istri seandainya nih kalau istri udah bosen jadi konten kreator ngikutin lo gitu ya kalau gak bosen jadi tuh modelnya gak ada bosennya gak ada yaudah kan baru lima bulan Leh iya pasti ada bosennya nanti kalau udah punya anak gitu ya kan bang nah berarti ini akan merubah konsep untuk bikin kontennya dirubah dong konsep-konsep kontennya di anak dong jadikan kontennya oh di anak iya wah lu mau ekspos anak lu parah lu gak maksudnya iya anak kan bawa rezeki juga keberkahan keberkahan kekompakan bareng-bareng ya iya terus berarti harapannya Aleh kedepannya apa lagi nih? harapan kedepannya satu ya orang tua sih membahagiakan orang tua itu aja udah gak ada cerita apa yang sudah Aleh berikan kepada orang tua memanggilnya apa? emak bapak emak dan bapak emak bapak mama bapak mama dan bapak masih ada dulu ya kan masih ada coba Leh ke kamera dong apa yang ingin kau sampaikan ke mama dan bapak mama gue sayang bapak gue sayang doain ma anakmu nih sukses ma di kota keras nih ma ya nah semoga bisa membahagiakan mama Aleh sayang sama mama Aleh sayang sama mama Aleh sayang juga sama bapak doain yang terbaik buat Aleh sama Mila disini pokoknya wish you the best wish you Aleh wish you the best kalau untuk fans-fans Kau Leh? untuk fans-fans makasih buat kalian semua Glenn tuh panutan Aleh juga tanpa Glenn Aleh gak bisa jadi yah konten kreator kayak sekarang ini makasih yang udah support makasih sehat-sehat dimanapun kalian berada jumpa sama Aleh tegur kita kopi-kopi bareng kita santai-santai ya kan pokoknya dimanapun fansnya Aleh berada kalau ketemu Aleh tegur tegur pake air apa pun dia akan marah dia mau orang yang humble pokoknya dia orang yang sayang fans mantap mantap kalau buat haters Leh buat haters buat yang benci ama Aleh buat haters ya terus lah lakuin perjuangan kalian ya kan kita kayak manapun kalian menjatuhkan Aleh sama Mila Aleh tetap semangat karena dari kalian nama kita bisa naik betul sekali haters adalah lovers yang tertunda lovers yang tertunda bener semakin banyak haters semakin kita naik engagementnya ya kan semakin kita naik ini algoritmanya pasti ada dong haters ada haters wah haters aku lebih banyak lagi cuman aku jadikan itu sebagai motivasi sama kayak Aleh gitu kan tapi pernah kena mental juga apa gak enggak sih kalo kena mental karena aku tipikanya orangnya kalo semakin dikatakan semakin seneng justru oh gitu kalo udah menyakitkan tinggal blog aja gitu tapi kalo ketemu juga minta foto iya kan iya 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 eh kan Aleh kan orang Medan nih biasanya orang Medan tuh suaranya bagus-bagus coba nyanyi dong jangan sampai asik hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata hanya air mata mungkin saja si lagi kita dah iya udah sakit udah gue pengen orang nih an iya 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 temu tangan untuk Aleh dong apa Richard le pokoknya pokoknya bikin konten-konten yang lebih menarik lagi iya wajib wajib kita buat konten semangat abang juga nanti buat-buat konten juga lah oleh kita ya main-main kan bener nanti juga next deh boleh deh undang istri Aleh kesini namanya sih Mila Mila Agustina Mila Agustina ya sorry nilai gue kebanyakan job ke MC agak-agak serak batuk gue iya 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 sorry ya solat viral ya doakan cepet sembuh solat viral ini kecapean doang leh gitu tapi tetep semangat profesional ya kan iya 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 apalagi hari ini yang tamunya ada Aleh Keribo aleh-aleh kes Medan nah itu nama keribo memang karena rambut keribo dan dinamain sama Aleh sendiri iya sama Aleh jadi memang yaudah identiknya Aleh Keribo nah itu dia Aleh Keribo berarti cita-cita yang belum tercapai apalagi nilai selain mau bagian orang tua mama bapak bagian ya rumah sih mau beli rumah rumah terus tadi bisnis kan itu aja dulu terancaranya bisnis apa sih makanan bisnis kayak apa gitu biasa-biasalah kayak gini-gini oh clothing-clothing clothing-clothing gitu aja mengkelankan bang iya bener-bener-bener pokoknya karena dicatakan Aleh lancar semuanya Amin Mila juga cepet punya anak ya kan Amin gitu dan sobat viral jangan lupa juga nanti kalau Aleh udah mulai aktif Youtubenya subscribe Youtube channelnya apa Aleh-Aleh Kas Medan Aleh-Aleh Kas Medan Aleh-Aleh Kas Medan Aleh-Aleh Kas Medan di subscribe ke dan oh jadi kayak oleh-oleh ya Aleh-Aleh Kas Medan Aleh-Aleh Kas Medan itu di Youtubenya di Youtube aktif lagi ya aktif lagi nanti kalau tiktok itu berapa kali kena band tiktok udah hampir capek Bang Aleh di tiktok Bang udah tiga kali udah tiga kali dan ini sekarang bikin akun baru lagi akun baru apa namanya sama juga Aleh-Aleh Kas Medan Aleh-Aleh Kas Medan jangan lupa di follow tiktoknya Aleh instagram apa instagram A-L-E-Triple H-22 Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh-Aleh untuk selalu nonton Jura Viral setiap hari Senin jam 2 siang di Transvision di seluruh channel channel 333 Aleh juga ajak nih followers kamu ya viewers kamu yang ada tiktok di Youtube di Instagram untuk download aplikasi kita namanya aplikasi Cupmu cuma buat kamu download sekarang juga download wajib download ya kalau kamu punya TV cable gak pesen TV cable Transvision bisa nonton kita di Youtube channel kita di Transvision Official subscribe, like, comment, and share ya benar Aleh nonton promo juga ya iya Aleh juga promo ya pokoknya biar kita semuanya baik yang nonton siap dan Aleh udah pernah diundang ke Transkop yang mana TransTV udah pernah? belum masih trans7 TPRI masih berarti Transvision pertama semoga nanti abis dari sini Aleh diundang ke amin 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 program-program kita yang lain ya amin 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 berarti memang Aleh harus konsisten dulu apa konsisten lagi bikin konten yang seru yang lebih lucu lagi yang lebih gokil lagi iya siap apa yang terakhir yang mau disampaikan coba Aleh sebelum kita closing sebagai seorang konten kreator harusnya seperti apa? sebagai seorang konten kreator seorang konten kreator harus se apa harus apa harus apa apaan ya kan kamu yang konten kreator aku bukan konten kreator tiktok aku gak pernah epip jarang aku harus semangat harus semangat harus semangat pastinya konsisten jangan males-malesan terus apa terus yaudah pokoknya sukses lah buat kalian semua ya kan yang mau terjun ke dunia konten kreator semangat semangat kalau gitu Aleh Keribo thank you for coming ya thank you Aleh Richard pokoknya Aleh dan Mila terus berkarya dan juga semua sobat viral yang mungkin ingin jadi konten kreator bisa nonton video-video konten kreator favorit kalian ya kita jumpa lagi minggu depan di hari Senin jam 2 siang bersama Richard Riccardo di juara viral viral banget bye bye thank you Aleh thank you Aleh mawate 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 horas mawate horas sorry sorry sorry